Kali ini kita akan membahas tentang keaneka ragaman jenis Tentu kalian pernah melihat tanaman jagung Bandikanlah bentuk, penampilan, dan sifat-sifat antara tanaman jagung dan padi Adakah perbedaan ciri-cirinya? Tentunya kalian dapat menemukan banyak perbedaan ciri antara kedua jenis tanaman tersebut Yaitu jagung dan padi Di antaranya perbedaan ciri mengenai ukuran daun Bentuk dan ukuran batang Bentuk dan ukuran bunganya Kemudian bentuk dan ukuran biji atau buahnya Dan masih banyak perbedaan lainnya Demikian pula jika kita mengamati dengan seksama perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat antara harimau dan singa Tentunya dengan mudah kita dapat menemukan perbedaan antara keduanya Perbedaan ciri antara individu berbeda spesies Menunjukkan adanya keaneka ragaman jenis Perbedaan ciri pada individu berbeda spesies Lebih mudah untuk dikenali Daripada perbedaan ciri antara individu dalam satu spesies Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada individu-individu yang berbeda jenis Menunjukkan adanya keaneka ragaman jenis Perbedaan ciri-ciri antara individu berbeda spesies akan lebih mudah Kita kenali daripada perbedaan antara individu dalam satu spesies Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat juga dapat ditemukan pada kelapa, pinang, dan sawit Coba kalian cari perbedaan ciri ketiga jenis tumbuhan tersebut Keaneka ragaman jenis juga terdapat pada mikroorganisme Seperti pada Rhizopus SP dan Saccharomyces SP Rhizopus SP tubuhnya berupa benang-benang hiva tidak berserat Multiseluler menghasilkan zigospora sebagai spora seksual Ada pun Saccharomyces SP merupakan jamur tanpa hiva Uniseluler berkembang biak dengan membentuk tunas Kemudian untuk video selanjutnya Saya akan membahas tentang keaneka ragaman ekosistem Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini Terima kasih telah menonton!